Intro Kalahkan Benevento, Stefano Pioli puji performa AC Milan Stefano Pioli merasa puas dengan performa timnya saat membungkam Benevento Yang menyebut bahwa timnya tampil dengan apik di laga ini Pioli mengaku puas melihat performa timnya di laga ini Ini adalah pertandingan yang penting bagi kami, buka Pioli kepada dia ZN Pioli menyebut bahwa Milan tengah menjalani tren negatif beberapa pekan terakhir Ia menyebut, jika mereka sampai kalah melawan Benevento, maka itu akan berdampak besar bagi timnya Kami tidak membantah jika kami tidak mendapatkan poin penuh di laga ini, maka kami akan mendapatkan bahaya yang besar Itulah mengapa kami mencoba mengambil inisiatif dan juga mengalirkan bola lebih cepat Sekarang yang harus kami lakukan adalah bermain lebih solid saat tim lawan membawa bola Secara garis besar, Pioli menilai ada perkembangan dalam permainan timnya di laga ini Ia menyebut bahwa Ildia Voloroso mengalami peningkatan dibandingkan beberapa pekan terakhir Tanpa semangat tim, kami tidak bisa pergi kemana-mana Kami adalah tim yang kuat, namun kami sering lengah di hal-hal yang mendasar Kami mendapatkan hukuman akibat itu di beberapa pekan terakhir Namun malam ini, saya melihat kami bermain dengan baik ujannya Kami merindukan Zlatan Ibrahimovic Stefano Pioli sangat girang melihat Zlatan Ibrahimovic kembali beraksi di timnya Ia menyebut, striker gaik itu sukses mengangkat performa Milan di laga ini Seperti yang diketahui, Zlatan Ibrahimovic absen di dua pekan terakhir Karena mengalami masalah otot Absennya Ibrahimovic berdampak besar bagi Milan Di mana mereka tumbuh melawan Sassuolo dan Lazio Penyerang asal Swedia itu akhirnya comeback melawan Benevento pada dini hari tadi Sang striker bermain penuh dan membawa timnya menang 2-0 melawan sang tamu Pioli mengakui bahwa Ibrahimovic menjadi salah satu penyebab timnya menang di laga ini Ibrahimovic adalah seorang pemenang Dan seorang pemenang membuat pemain-pemain lainnya tampil lebih baik Buka Pioli kepada dia ZN Pioli menganggap puas dengan performa yang ditunjukkan sang striker gaik di laga ini Meski ia tidak mencetak gol di laga ini Salah satu kunci kami menang di laga ini Adalah tidak membiarkan para back lawan fokus pada satu titik saja Zlatan adalah seorang pemain yang cerdas secara taktikal Ia tahu bagaimana harus bergerak di dalam kotak penalti dan mencari ruang di dalamnya Pioli juga menampik anggapan bahwa timnya terlalu bergantung pada Zlatan Ia menyebut timnya juga bisa bermain apik tanpa Zlatan Meski ia mengakui bahwa performa timnya lebih bagus jika Zlatan ikut bermain Kehilangan Zlatan memang membawa dampak tersendiri bagi kami Namun kami memberikan reaksi yang baik saat berada dalam situasi yang sulit Dan kami menunjukkan karakter kami, ujannya AC Milan akan menghadapi laga krusial di Giornata ke-35 seri A Mereka akan berhadapan dengan Juventus di Turin pada hari Senin 10 Mei malam nanti Hakan Calhanalu Cetago Pioli sebut masih bisa lebih baik Manager AC Milan Stefano Pioli memintakan Calhanalu tidak cepat berpuas diri Ia meyakini, sang pemain masih bisa tampil lebih baik lagi Sehingga ia harus bekerja keras untuk memaksimalkan potensinya Semenjak Pioli menangani AC Milan Ada beberapa pemain yang performanya melonjak Salah satunya adalah Hakan Calhanalu Yang kerap membuat goal dan asis bagi Rossoneri Calhanalu kembali berkontribusi bagi Milan Ia mencetago pertama Rossoneri ke Gawang Benevento Sehingga timnya bisa menang dengan skor 2-0 Pioli percaya bahwa Calhanalu masih bisa tampil lebih baik lagi di masa depan Menurut pandangan saya, Calhanalu belum mencapai potensi terbaiknya Ujar Pioli kepada dia Zedet Pioli mengakui bahwa Calhanalu sudah memberikan kontribusi yang besar di Milan Namun ia percaya kontribusi sang pemain bisa lebih besar lagi jika ia lebih cermat Dia menghadirkan kualitas, kesulitan dan kerja keras di tim ini Ia juga tidak egois Namun ia harus lebih cermat saat membuat asis atau meneksekusi peluang Ia harus lebih jeli dalam mencari opsi lain di dalam kotak penalti Pioli juga menilai bahwa Calhanalu harus memasang target yang tinggi dalam mencetak goal Ia menilai, sang playmaker bisa mencetak banyak goal bagi Milan jika ia lebih percaya diri Saya rasa ia harus memotivasi dirinya untuk mencetak lebih banyak goal Karena dengan kemampuan yang ia miliki Ia seharusnya bisa menargetkan mencetak 2 digit goal ujannya Sepanjang musim ini, Calhanalu sudah 39 kali bermain untuk Milan Ia total mengemas 9 goal dan 11 asis bagi Ildia Voloroso Apapun rencana Milan, Madrid ternyata sudah putuskan masa depan Brahim Lias Real Madrid dikabarkan telah mengambil keputusan terkait masa depan playmaker muda mereka Brahim Lias Yang saat ini tengah menjelani masa pinjaman bersama AC Milan Tutosport awal April lalu menyebutkan bahwa manajemen Rossoneri Telah mulai berupaya mengatasi situasi terkait pemain-pemain yang akan meninggalkan klub Pada 30 Juni mendatang, terutama yang berada dalam status pinjaman Dengan Brahim menjadi salah satunya Pemain U21 Spanyol tersebut cenderung tampil inkonsisten musim ini Setelah didatangkan dengan status pinjaman kering dari Los Blancos Namun untuk hitungan tahun pertamanya di Italia Performanya cukup positif Dan surat kabar tersebut menambahkan Milan memang sedang berupaya memahami Apakah ada kemungkinan untuk mempertahankannya setelah musim panas nanti berakhir Dengan negosiasi bahkan telah dilangsungkan dengan agennya Namun sepertinya pihak Real Madrid tetap ingin memulangkan Dias ke Spanyol Di Capeng Hianat, Ultras A9 Laram Donaru Matapil di Laga Kontra Sekelompok penggemar A9 hadir di pusat latihan Milanilo Guna mencegah Gianluigi Donnarumma tampil di Laga melawan Juventus pekan depan Menurut Sky Sport Italia, Donnarumma telah menunda negosiasi Karena keinginannya untuk bermain di Liga Champions Sikap Gianluigi Donnarumma rupanya membuat Ultras A9 geram Fans resenari mendatangi pusat pelatihan Milanilo Dan memaksa menemui Donnarumma untuk berdiskusi Dikutip dari Football Italia, fans Milan ingin Donnarumma tegas Akan kelanjutan karirnya Terlebih, pekan depan resenari bertemu Bianconeri Yang notabene serius meminati sang keeper Klub dan Donnarumma menolak menemui Ultras Dengan alasan mematuhi protokol Covid-19 Namun pada akhirnya, pemain berusia 22 tahun itu keluar Dan menemui perwakilan Milanisti Fans bersikukuh minta agar Donnarumma menepi di Laga A9 versus Juventus Namun sang pemain dan juga klub tentu tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut Donnarumma telah menjaga 9 clean sheet dalam 32 penampilan seri A musim ini Di gadang-gadang, sebagai salah satu keeper paling menjanjikan di Italia Ia tentu ingin menunjukkan keeper adia Jang Liga Champions Terima kasih telah menonton!